Sekitar 1 km dari stasiun Bandung ke arah timur Di sini terdapat sebuah piade yang melintang di atas jalan perintis kemerdekaan Dan juga sungai Cikapundung ya teman-teman Jembatan ini juga memiliki kisah panjang dalam perjalanannya ya Dari awal jalur kereta api ini dibangun hingga sekarang ini Teman-teman sekarang saya berada di jembatan kereta api Yang melintang di atas sungai Cikapundung dan jalan perintis kemerdekaan Orang-orang sih menyebutnya jembatan ini dengan nama Piade Perkembangan kota Bandung pada masa itu sangat luar biasa Kereta api merupakan alat transportasi yang menjadi pelopor kemajuan kota Bandung Mudahnya alat transportasi dari Bandung ke Batavia Bangsa Eropa mulai tertarik untuk mendirikan rumah penistirahatan di wilayah Bandung Bahkan bangsa Eropa menetapkan Bandung sebagai kota Paris ke-2 Atau dikenal dengan nama Paris Panjava Setelah ramainya kota Bandung Statspurwegen sebagai satu-satunya perusahaan kereta api yang berada di kota Bandung Mulai meningkatkan sarana dan prasarana perkereta apiannya Pembangunan jalur ganda dari mulai pada larang Bandung hingga Kiara Condong mulai beroperasi sekitar tahun 1921 Seiring dibukanya jalur kereta api Bandung, Ciwide, dan Ranca Ekek, Tanjung Sari Pada awal dibangunnya jalur kereta api lintas selatan Jembatan kereta api yang melintang di atas sungai Cikapundung ini Hanyalah sebuah jembatan kereta api biasa pada umumnya Jembatan ini hanya memiliki satu buah tiang tengah Yang panjangnya mungkin kurang dari 50 meter saja Semakin meningkatnya prekuensi perjalanan kereta api Maka saat pembangunan jalur ganda Jembatan ini pun ikut ditambah dengan tidak merusak jembatan pertama Jembatan kedua dibangun tepat di samping jembatan pertama Dengan cara menambah lebar fondasi jembatan yang sudah ada Beberapa puluh tahun kemudian Statsporwagen mengganti konstruksi jembatan kereta api Di atas Kali Cikapundung ini Pesatnya perkembangan kota Bandung Membuat pemerintah Hindia Belanda harus menata kota Bandung Agar terlihat lebih rapih Dan juga memerlukan beberapa penambahan jalan Menurut informasi pembangunan jembatan baru Dilakukan sekitar tahun 1939 Dengan kontraktor Anmer Lim Agoh Konstruksi jembatan yang tadinya menggunakan rangka baja Akhirnya diganti menggunakan jembatan full beton dengan desain yang menarik Di bawah jembatan kereta api dibangun juga jalan raya di sebelah kanan kiri sungai Cikapundung Pada masa lalu sebelum Bandung dipenuhi bangunan-bangunan dan gedung-gedung tinggi Dari lokasi jembatan pandangan kita masih sangat luas sekali Bahkan dari area jembatan kita masih bisa melihat gedung Dejava Sibang Atau sekarang menjadi gedung Bank Indonesia Selain itu juga kita masih bisa melihat sebagian gedung gereja Katerdal Santo Petrus Nah teman-teman itu tadi sedikit cerita mengenai jembatan kereta api Di atas sungai Cikapundung ini ya Sekarang kita lanjutkan menuju ke arah sebelah timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman kalau saya perhatikan dari foto pada masa lalu Atau foto pada jaman Hindia Belanda Setelah jembatan kereta api Cikapundung menuju ke arah timur atau ke arah Jara Condong Di area sebelah sini itu terdapat sebuah sepur belok ya Kemungkinan sepur belok yang berada di dalam foto tersebut Merupakan sepur belok menuju ke area gudang karena pada masa lalu memang di area-area dekat stasiun dan dekat jalur kereta api itu biasanya terdapat gudang-gudang untuk penyimpanan sementara barang yang akan dikirim ke Batavia untuk selanjutnya di ekspor Jadi hasil-hasil komoditi seperti perkebunan yang berada di wilayah Bandung Selatan itu biasanya akan disimpan dulu di gudang sementara untuk selanjutnya diangkut menggunakan kereta api Pada foto juga kita lihat bahwa di dekat area weselnya itu terdapat sebuah pos kecil Kemungkinan pos itu dulunya digunakan sebagai pos pengontrol wesel ya Teman-teman sekarang saya berada di area perlintasan jalan Braga ya Di sana ada pos JPL 162 Nah di sebelah sini di depan pos JPL 162 terdapat pos JPL yang bangunannya sudah ada sejak jaman kolonial Belanda Kalau dibandingkan dengan pos JPL yang sekarang Pos JPL lama ini memang bangunannya sedikit lebih gede ya atau lebih luas Untuk pembangunan pos JPL ini Saya kurang tahu ya tepatnya tahun berapa tahun berapanya karena memang saya tidak bisa menemukan informasi mengenai pembangunan pos JPL ini Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang pembangunan pos JPL ini bisa di share di kolom komentar ya Pos JPL yang sangat unik ini Masih bertahan hingga sekarang di antara gedung-gedung pencakar langit yang berada di kota Bandung ini ya Bisa teman-teman lihat di sekeliling saya berdiri sekarang Itu sudah berdiri bangunan-bangunan yang tinggi dan juga lebih modern Karena bangunan pos JPL ini termasuk ke dalam aset cagar budaya milik PT Kereta Api Persero Maka bangunan ini keadaannya dipertahankan dan dirawat dengan baik Seperti yang tertulis pada pelang disini ya Disini tertulis Gardu PJL Jalan Beraga Adalah bangunan cagar budaya milik PT Kereta Api Persero Yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 Tentang cagar budaya Dilarang membongkar, merusak, mengganti keasliannya bangunan ini Jadi Apa namanya Bangunan ini itu tidak boleh Dibongkar Ditambah Dipindahkan Apalagi Dirusak ya teman-teman Jadi kalau sebuah bangunan sudah masuk ke dalam aset Atau tercatat ke dalam Apa namanya Bangunan cagar budaya Itu memang harus benar-benar terjaga Originalitasnya ya Seperti Pos JPL ini Pos JPL ini berada tepat di samping gedung Bank Indonesia Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka Gedung Bank Indonesia ini merupakan gedung Javasi Bank Atau perbankan ya perbankan milik India Belanda Bisa teman-teman lihat ya bagaimana megahnya bekas gedung bank milik pemerintahan India Belanda ini Yang sekarang menjadi gedung perwakilan Bank Indonesia bagian Jawa Barat dan Banten Ini benar-benar keren sekali ya Walaupun bangunan-bangunan lama tetapi Bernuansakan kemewahan Kemegahan dan Pokoknya wah sekali Jadi bangsa Eropa itu Dalam membangun sebuah bangunan Itu tidak Asal ya Tetapi Mereka itu melihat dari Segi estetik Dari segi kemewahan Dari segi Apa namanya Seninya Pokoknya Belanda itu Dalam membangun sebuah bangunan Selalu di Perhatikan dari beberapa aspeknya Makanya bangunan Ini bisa Tahan hingga ratusan tahun ya Mungkin Bangunannya juga masih Kuat hingga ratusan tahun ke depan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton